5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 6, Energi dan Perubahannya Subtema 3 Energi Alternatif Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik air itu sumber energi alternatif Nah air merupakan sumber energi alternatif Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Sebagai pengganti bahan bakar minyak air digunakan untuk pembangkit listrik ya Nah untuk penerangan orang itu banyak menggunakan bahan bakar minyak Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan yang bertenaga listrik loh Saat ini listrik itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan adik-adik Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis Meskipun demikian kita harus tetap menggunakannya dengan hemat adik-adik Ya supaya tetap tersedia energi dari sumber daya alam kita Adik-adik tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan tadi adik-adik Yang termasuk air termasuk dalam sumber energi alternatif Nah mungkin yang kita bisa pahami dari bacaan tadi Air itu merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik Sekarang penerangan itu lebih banyak menggunakan energi listrik Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan yang bertenaga listrik Nah listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Listrik hasil dari tenaga air itu tergolong energi yang tidak akan pernah habis Meskipun demikian kita tetap harus menggunakannya dengan hemat Mungkin itu yang bisa kita pahami dari bacaan tadi Nah adik-adik kalian masih ingat ya gambar ini Nah ini adalah kincir angin yang bergerak berputar Lalu disini ada kincir air adik-adik Nah berolahraga itu memerlukan energi Mari berolahraga sambil menirukan gerakan kincir angin ini Mari juga berolahraga sambil menirukan gerakan kincir air juga adik-adik Nah kincir air dan kincir angin ini memiliki gerakan yang sama Yaitu gerakan berputar adik-adik Nah sekarang kalian lihat disini adik-adik Dapatkah kamu menggerakkan badan berputar seperti kincir air dan kincir angin Nah ikuti tahapan gerakan berikut ini Seperti ini adik-adik ya cara melakukannya Kalian butuh bola besar Pertama berdiri tegak kedua kaki dibuka selebar bahu Nah kedua tangan itu memegang bola Diletakkan di depan dada dulu Pandangan ke arah depan bawah Bungkukan badan ke depan Kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada Saat membungkuk lutut tidak boleh ditekuk adik-adik Putar badan ya Dari kiri ke kanan Setelah selesai berputar Bergeser satu langkah ke kiri Lakukan kembali dengan memutar badan lagi Dari kanan ke kiri Setelah selesai berputar Kalian bergeser lagi satu langkah ke kanan Nah ini kalian bisa melakukan bersama dengan teman-teman kalian Dan guru olahraga kalian ya Adik-adik kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif Air itu milik bersama Meskipun tinggal di tempat berbeda Namun bumi kita itu satu Kita semua tinggal di bumi yang sama Kita semua harus menjaga bumi kita Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar Dan berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut Adik-adik tentunya masih ingat bahwa kewajiban itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan Di sini ya gambar ini nih adik-adik nih Ini adalah kegiatan hewan yang sedang minum di sungai ya Di sini ya terlihat masih asri lingkungannya Ada rusa yang minum di sungai Nah kewajiban kita apa? Apa yang harus kita lakukan dengan gambar ini? Yang harus kita lakukan adalah menjaga kelestarian lingkungan Menghemat air supaya makhluk hidup juga Makhluk hidup yang lain itu juga menikmati air yang ada Lalu kewajiban kita juga tidak boleh memburu binatang Nah adik-adik Di sini masih ada gambar lagi Nah kita akan mengidentifikasi ini kegiatan apa Dan apa kewajiban kalian terhadap kegiatan ini Yang ini adalah kegiatan apa adik-adik? Ya ini kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar Nah kewajiban kalian apa? Ya kewajiban yang harus aku lakukan atau kalian lakukan adalah Ikut bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar Dan menjaga kebersihannya adik-adik Itu kewajiban yang harus kalian lakukan Ikut bergotong royong Ikut kerja bakti Ikut menjaga kebersihan lingkungan Selanjutnya ada gambar ini nih adik-adik Nah kalau ini kan kerja bakti di rumah ya adik-adik ya Kegiatan ini adalah membersihkan lingkungan rumah Nah kewajiban kalian apa? Ya kewajiban kalian adalah ikut membantu membersihkan lingkungan rumah Ikut menjaga kebersihan lingkungan rumah Itu kewajiban yang harus kalian lakukan adik-adik Kita lihat gambar yang terakhir adik-adik Nah ini kegiatannya adalah penebangan hutan secara liar Karena dia menghabiskan semua pohon yang ada ya adik-adik ya Ditebangi ini seharusnya tidak boleh dilakukan adik-adik Lalu kewajiban kita apa? Ya kewajiban yang harus kita lakukan adalah Ikut menjaga kelestarian hutan dengan melakukan penghijauan Boleh tidak menebang pohon Boleh adik-adik Tetapi tidak secara liar Tidak sembarangan Hanya pohon-pohon yang tua yang boleh ditebang Nah setelah menebang pohon itu Kalian harus menanaminya kembali Supaya tetap ada tumbuhan nantinya Tetap ada pohon yang bisa kita gunakan adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Sub tema 3 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax